Intro Kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan Lafad Allah Di atasnya ada tashdid Bismillah Ditahan sebentar Kemudian Huruf roh ada tashdidnya Jadi harus ditahan Jadi salah yang membaca Bismillahirrahman Bukan hirah Tapi hir Hirrahmanirrahim Dan huruf rohnya ada getaran Dan ada tahannya Ditahan Karena ada tashdidnya Bismillahirrahmanirrahim Hirrahmanirrahim Ini tanda tashdidnya ya Perhatikan Saya akan banyak gerakan Dalam praktek Al-Fatihah ini Jadi yang membaca Bismillahirrahmanirrahim Ini salah total Yang benar Bismillahirrahmanirrahim Hirrahmanirrahim Dan ini menggunakan huruf ha Hirrah Ha Bukan Hirrahmanirrahim Bukan rohim Tapi Rohim Makanya sekali lagi Perlu guru Untuk membenarkannya Hahihubah Bukan Hahihubah Jadi silahkan praktek Langsung di depan Ustadznya Ini hanya sekedar Pembukaan saja Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin Nunnya Jangan pakai kol-kolah Maksudnya bagaimana Ada sebagian imam Dia sudah jadi imam Berarti harusnya harus benar Dia nunnya menggunakan Kol-kolah Begini Hirabbilalamin Nunnya dikol-kolahkan Alamin Ada haknya lagi Alamin Gak boleh Harus berhenti Alamin Dalam lafad Al Lamnya jangan kol-kolah juga Al yang pertama Dan al yang kedua Dalam lafad Robbil Jadi Alham Bukan Alham Robbil Bukan 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 bile Bukan bile Bil A Ini Ain Bukan Hamjah Jadi harus A Bukan A Hirabbil Bukan 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 Alamin Salah Cara mengucapkan Ain Itu seperti Ngeden 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 Tapi Alham Alham Bukan Sehingga yang benar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alamin Yang salah Alhamdulillah Hanya yang salah Alhamdulillah Alanya yang salah Jadi harus Alham Yang salah Yang salah juga Hirabbil Yang benarnya Hirabbil Alamin Alamin Tanpa Kolkola Yang paling salah Alhamdulillah Hirabbil Alamin Orang-orang tua Biasanya sudah Seperti itu Bacaannya Diperbaiki Tapi kalau sudah Berusaha Ingin diperbaiki Belajar dia Tapi tetap Seperti itu Karena Lisanya sudah Tidak bisa Digoyangkan lagi Sudah gak bisa Diatur lagi Maka ya Gak apa-apa Tapi harus ada Niat Memperbaikinya Makanya Untuk memperbaiki Mahrajul huruf Itu Waktu Kecil Waktu TK Bahkan SD Elah minimal SMP Masih mudah SMA Agak sedikit mudah Sudah lulus SMA Susah Untuk belajar Mahraj Karena lisanya Sudah terbiasa Dengan kebiasaan Bicara sehari-hari Makanya Lihat orang Arab Ngomong Bahasa Arab Dari kecil Sudah jago Kenapa Sudah terbiasa Kita pun Seperti itu Kita terbiasa Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Ketika Pindah ke Bahasa Arab Susah Lisan kita Karena kita Telat Belajarnya Jadi Perbaiki Mahraj Itu ketika Kita masih Kecil Jadi ketika Kecil itu Bukan Tajwid dulu Yang didahulukan Tapi Mahrajul huruf Supaya Mudah Dia masih Lentur Tapi Walaupun Kita Susah Memperbaiki Bacaan Kita Karena Kita sudah Tua Yang penting Kita ada Niat Memperbaikinya Insyaallah Allah maafkan Tapi ingat Cari guru Lanjut Arrohmanirrohim Sama dengan Bismillah Huruf Roknya Ada Tajdid Jadi Harus Ditahan Sebentar Rok yang Pertama Ataupun Rok yang Kedua Kemudian Ini Huruf H Bukan Huruf H Praktek Arroh Nah Ditahan Ini ya Arrohmanirrohim Ini bagi Pemula ya Saya Sengaja Roknya Agak Ditebalkan Lebih Dijelaskan Kalau yang Sudah Profesional Beda Lagi Kalau yang Sudah Lama Bisa Beda Lagi Ada Peningkatan Ini Hanya Sekedar Bagi Pemula Gak Apa-apa Kelebihan Juga Karena Baru Belajar Haknya Bukan Hal Bukan Arrohman Tapi Arrohman Jadi Salah Ketika Arrohman Irrohim Yang Benar Ditahan Sebentar Di dalam Huruf Rok yang Pertama Ataupun Rok yang Kedua Arrohman Irrohim Lanjut Maliki Yawmid Din Huruf Kaf Ada Tasdirnya Tidak Tidak Ada Maka Jangan Ditahan Ada Yang Bacanya Seperti Ini Maliki Yaw Liki Yaw Itu Kafnya Ada Tasdirnya Sedangkan Kaf Dalam Lafat Maliki Ini Tidak Ada Tasdirnya Berarti Itu Salah Yang Benar Maliki Liki Bukan Liki Kemudian Lafat Yaw Madelain Ini Bibir Harus Monyong Dan Tarikannya Cepat Yawmid Din Bukan Yaw Jadi Yang Salah Maliki Pertama Kaf Ada Tasdirnya Kemudian Yang Kedua Yang Salah Juga Maliki Yawmid Yang Benar Ini Diulang Ulang Maliki Yawmid Din Yawmid Din Lanjut Ayat Yang Kelima Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Perhatikan Tasdid Iyaka Kalau ada Tasdid Iyaka Atau minimal Seperti ini Iyaka Artinya Hanya Kepadamu Ya Allah Tapi Kalau Tanpa Tasdid Iyaka Na'budu Iyaka Artinya Cahaya Matahari Dari kata Iyakun Berarti Kalau diartikan Iyaka Na'budu Kepada Cahaya Matahari Na'budu Kami Menyembah Salah Total Merubah Makna Jadi Perhatikan Tasdid Dalam Lafat ini Sekali lagi Iyaka Ya Ada Tasdid Iyaka Na'budu Lanjut Wa Iyaka Nas Ta'in Huruf Ain ini Ada Tasdidnya Tidak Tidak Maka Jangan Dimasukkan Kedalam Huruf Ta Nas Ta'in Itu Salah Nas 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 Itu Ainnya Ada Tasdid Dan Dibawa Ke Ta Jadi Ta Tersendiri Ain Tersendiri Ta'nya Perhatikan Hamesnya Nas Ta Ta'in Hamesnya Sedikit Ta Bukan Ta Kalau Nggak ada Hames Itu huruf Po Jadi Yang Benar Nas Ta Ain Kalau Satu Persatu Kalau Begitu Mudah Nas Ta Ain Yang Susah Itu Ketika Digabungkan Nas Ta Ain Nas Ta Ain Ta Ain Bukan Nas Ta Ain Ain Nya Jangan Dibawa Ke Huruf Ta Maka Yang Benar Iyaka Nabunua Iyaka Nas Ta Ain Lanjut Ayat Ayat Ih Dinas Sirak Musta Qim Ini baru H H Ini Ditenggerokan Hurufnya Bukan Di Dada Jadi Jangan Seperti Ini Ih Dinas Itu Di Dada Sedangkan Huruf itu Semuanya Di Mulut Dan Ditenggerokan Memainkan Lisan Dan Juga Bibir Dan Juga Gigi Tidak Ada Yang Lebih Dari Tenggerokan Ke Bawah Di Dada Misalnya Tidak Ada Jadi Jangan Berlebihan Ih Itu Dada Salah Seperti Ketawa Biasa Hahaha Ih Ah Ih Kemudian Huruf So Ini Susah Ya Ini Harus Langsung Praktik Di Depan Saya Tapi Minimalnya Huruf Sa Tidak Masalah Ih Dinas Tidak Masalah Seperti Itu Lanjut Kepada Huruf To Huruf To Ini Tidak Ada Hams Hams Kalau Ada Hams Masih Salah Jadi Tanpa Hams Gak Ada Nafas Yang Keluar Kemudian Bapok Bukan Bapok Bukan Disengaja Dikasih Harokat Tapi Karena Pantulan Huruf Bapok Ih Dinas Sir Bapok Kalau Susah Gak Masalah Huruf Ta Juga Tapi Berusaha Bagaimana Hams Tidak Keluar Ketika Membaca Huruf Bapok Musta Qim Ta Ada Hams Bapok Bawah Hanya Huruf Kaf Kaf Ada Hams Akbar Kabir Kaki Kubak Tapi Huruf Of Itu Tidak Ada Bawahnya Sedikit Tapi Jangan Kebawahan Musta'lim Itu Terlalu Bawah Yang Benar Musta'lim Musta'lim Krim Krim Kaki Kubak Bukan Disini Tapi Musta'lim Segitu Cukup Jadi Yang Benar Bagaimana Diulang Ulang Lanjut Disini ada huruf Sod Saya tadi bilang Susah Harus perlu bertemu Dengan saya langsung Ataupun guru Di tempatnya Kemudian huruf To Tanpa Ada Hams Kemudian Lafad An Amta An Ini Jangan Pake Kolkola Maksudnya Jangan Seperti Ini An Am Tapi An Dia Idhar Am Juga Contohnya Contohnya Bagaimana Yang salah Ini Ini Jangan dibawa Jadi harus dipisah An Am Ta'a Kalau per huruf Mudah Yang sulit itu Kalau digabungkan Bukan Bukan Ta'alayhim Tapi An Am Ta'alayhim Lanjut Huruf Go Itu Seperti Huruf G Tapi Tidak Nyentuh Di tenggorokan itu Tidak Nyentuh Jadi Bukan Go Itu Huruf G Dan Tidak Ada Seperti Huruf G G G G G G Tapi Kalau G Bisa G Masalah G 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 nyentuh disini, coba otaknya kesini seakan-akan ada semprani cukup ya kemudian sama ini juga lalu huruf ini digigi geraham yang mana itu? bisa kiri ataupun kanan yang penting gigi geraham tapi bagian atas kalau biasa kita mengunyah di kiri berarti ke kiri kalau biasa di kanan ke kanan dan cukup di dalam bukan sampai lewat itu lewat sampai kelihatan di pipi tapi kalau gigi itu ini gigi geraham kiri ini biasanya atau kanan, ketika lidah cukup disini ini gusi ini ini gusi ini ujung gigi berarti di tengahnya atau bagian agak bawah sedikit yang penting bukan disini apalagi sampai keluar tapi cukup disini cukup ya kemudian kemudian jadi frekuensinya seperti ini jangan jangan ditembak lagi tapi ketika naik nah disini baru menggunakan nada biasanya disini nah ketika mau masuk kelamnya jangan ditaikan lamnya ada tasdid jadi harus agak ditahan sedikit jadi yang benar bisa dua harokat sampai enam harokat madadili sukun itu saja mudah-mudahan sedikit membantu cuma sekali lagi untuk sempurnanya harus punya guru harus face to face dibenarkan oleh gurunya yang benar bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin يَوْمِ الدِّين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Amin